Halo Automotive Mania dengan gue Tommy dan hari ini di sebelah gue ada satu unit Honda EDV yang dimana Honda EDV yang sekarang kita kerjakan ini sudah kita upgrade baik itu dari lampu ataupun sedikit penggantian warna yang kita bahas pada hari ini adalah untuk penggantian dari si headlamp yang dimana untuk penggantian dari si headlamp sendiri kalau kita lihat ini telah kita gunakan modul RGB yang dimana untuk warnanya itu bisa berubah warna jadi dari merah, kuning, biru dan juga hijau nah yang dimana untuk bagian bawah juga kita telah menambahkan double projector nah ini buat double projectornya sendiri bisa dikatakan sangat keren karena untuk double projector dengan tempat yang sekecil ini ini kita masih bisa mengemasang double projector yang di samping kita gunakan projector yang cukup besar 2,5 in dan juga yang di sebelahnya nanti kita juga gunakan mini projector jadi ada double projector kalau untuk cahaya dan terangnya gak usah diragukan lagi karena udah pasti maksimal biasanya kalau untuk yang projector seperti ini kita gunakan untuk di mobil itu juga sudah terang apalagi kalau kita pasang di motor dengan jarak yang lebih dekat pasti sinarnya jauh lebih sempurna nah dan juga kalau untuk dari si derail sendiri ini juga kita bisa berubah warna dari sini kalau kita menggunakan remote nah dia bisa berubah nih warna-warnanya nih tuh tuh keren banget dengan tampilan-tampilan yang seperti ini dan kalau buat teman-teman yang suka modifikasi ini adalah salah satu pilihan modifikasi yang menurut saya cukup oke cukup simple untuk dari pemasangan tapi hasilnya maksimal jadi kalau buat teman-teman pengen lihat detailnya bisa langsung ke unitnya nah ini kalau kita rubah menggunakan remote dia bisa berubah warnanya tuh kita puter sesuai keinginan misalkan kita pengen warnanya merah kita puter sampai ke batas warna merah atau enggak kita pengen biru kita puter lagi sampai biru tuh posisinya misalnya kita stop biru nah nanti kita puter lagi mau hijau kita stop di hijau tergantung aja warna apa yang teman-teman suka nah ini bisa kita pakai sesuai dengan keinginan tapi kalau pengen otomatis berubah sendiri kita tinggal pencet aja tuh udah berubah lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati